Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang, dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa yang dimana doa ini bisa kita gunakan untuk segala bidang hajat ataupun multifungsi doa yang akan saya bagikan ini Insya Allah sangat mudah sekali Pak Panjenengan pelajari bisa digunakan untuk pengobatan bisa digunakan untuk perisek gaib bisa digunakan untuk benteng rumah ataupun perisek rumah dan masih banyak lagi yang lainnya tergantung niat kita doa ini saya ambil dari surat Al-Fatihah yang dimana nanti surat Al-Fatihah ini ketika kita ingin jadikan sebuah pamungkas itu ada salah satu tata cara yang harus kita pelajari yaitu menggunakan teknik pernafasan karena ini memerlukan teknik pernafasan yang cukup lama jadi Insya Allah untuk menguasai ilmu yang sangat bermanfaat ini yang bisa Panjenengan praktekan Insya Allah tidak menggunakan puasa ataupun tidak menggunakan ritual-ritual tertentu tetapi buat Panjenengan yang mungkin ingin menjalankan amalan ini dengan puasa itu lebih bagus ya tetapi disini saya membagikan yang cukup sederhana yang mungkin saudara-saudara saya bisa mempraktekan untuk yang ingin ditebus dengan berpuasa ya silahkan monggo tidak apa-apa ya itu lebih bagus jadi amalan ini amalan yang saya ambil dari surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk pengelaris dagangan ya pengobatan mengeluarkan susuk mungkin dari dalam tubuh terus bisa digunakan untuk perisai badan bisa kita gunakan untuk apa namanya mengundang rezeki ya memperlancar rezeki biar rezeki bertatangan ke diri kita jadi amalan ini Insya Allah multifungsi tergantung dari hajat Panjenengan untuk tata-tata penggunaan ini nanti akan saya sampaikan ataupun akan saya berikan contoh ya karena cara penggunaan doa ini ini menggunakan teknik pernafasan yang cukup panjang jadi buat Panjenengan nanti yang ingin mempelajarinya mungkin dilatih terlebih dahulu ya karena ini memerlukan teknik pernafasan jadi seperti ini pemirsa langsung saja saya akan berikan salah satu tata caranya ketika Panjenengan ingin mengobati seseorang dengan surat al-fatihah ini surat al-fatihah ini yang kita ambil di bagian kita ambil di bagian sini ya jadi sebelum Panjenengan mengamalkan ini alangkah baiknya Panjenengan mendirikan sholat sunah hajat dua rokaat ya setelah Panjenengan mendirikan sholat hajat dua rokaat Panjenengan bertawasul terlebih dahulu bertawasul ditujukan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita bapak ibu kita dan jangan lupa ke pasien ini tata cara untuk pengobatan nah sediakan ataupun siapkan air putih satu gelas taruh di hadapan Panjenengan ya nah kita langsung saja membaca surat Al-Fatihah yang kita ambil di bagian iya kanak budu wa iya kanas ta'in ya jadi tata caranya seperti ini pemirsa ya saya harap mohon dipahami tarik nafas ya pelan-pelan tarik nafas ya pelan-pelan sambil kita membaca iya kanak budu wa iya kanas ta'in nah ini dibaca 21 kali selama kita menarik nafas pelan ya nah ketika sudah dibaca sebanyak 21 kali nafas kita tahan ya ketika nafas kita tahan lalu kita membaca iya kanak budu wa iya kanas ta'in sebanyak 21 kali nah setelah ditahan nafas kita keluarkan ataupun kita tiupkan ke air putih tersebut ya selama kita meniup nafas kita secara pelan kita membaca iya kanak budu wa iya kanas ta'in sebanyak 21 kali ya seirama ya kita meniup nafas pelan seirama ya sampai kita membaca doa tersebut 21 kali ya nah setelah dibaca semua lalu kita meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah saya minta wasilah dan karamahmu dari ayatan yang saya baca ini lewat lantaran air putih ini semoga bisa menjadi air yang bisa untuk mengobati titik-titik ya sebutkan nama nyakitnya ya lalu tiupkan ke air tersebut lalu air tersebut kita minumkan ke pasien ya ini tata cara untuk kita gunakan untuk pengobatan ya jadi tata cara ini boleh diulang sampai 3 kali ulangan ataupun 3 kali putaran ataupun 7 kali putaran tergantung tergantung dari berat atau ringannya dari gejala tersebut nah ketika kita ingin gunakan untuk mengundang rezeki biar rezeki lancar ya menghampiri kita tata caranya kita duduk bersilah ya kita suci ya suci dari hadas kecil maupun besar ya lakukan ini sehabis menjalankan sholat sunnah hajat dua rakaat ya setelah anda menjalankan sholat hajat dua rakaat bertawasul yang seperti tadi saya sampaikan nah sehabis itu panjang dengan duduk ya dengan menarik nafas pelan ya sambil kita membaca dalam hati iya kanak budu wa iya kanak stain sebanyak 21 kali ya ketika nafas kita apa begitu sampai dengan kalimat apa sampai hitungan 21 kali lalu nafas kita ditahan ya nafas kita ditahan lalu kita baca lagi iya kanak budu wa iya kanak stain ya selama 21 kali nah ketika nafas kita keluarkan secara perlahan kita membaca iya kanak budu wa iya kanak stain sebanyak 21 kali juga nah ini boleh diulang 3 kali putaran ataupun 7 kali putaran jika sudah diulang 3 kali putaran ataupun 7 kali putaran lalu panjang dengan sujud ya sujud jangan lupa ketika panjang dengan sujud tangan panjang dengan buka seperti ini ya posisi panjang dengan sujud lalu meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala ya minta dilancarkan ya meminta wasilah dan keromahnya dari ayatan ini agar supaya rejeki dilancarkan dari segala arah penjuru ya dijauhkan dari kesulitan pokoknya untuk niatnya ketika panjang dengan sujud tangan dibuka seperti ini ya jangan lupa panjang dengan mengucapkan ya Allah saya minta wasilah dan karomahmu dari ayatan yang saya baca lalu ucapkan hajat panjang dengan ini untuk apa mengundang rezeki ya untuk tata cara lainnya ya selain untuk pengobatan itu kita tidak menggunakan media ya yang menggunakan media itu ketika kita mengisi sesuatu apa sesuatu benda ya ketika kita mengisi sesuatu benda kan kita memegang benda entah itu patu cincin entah itu keris ya ya jika pengobatan kan kita menggunakan media air putih selain pengobatan sama mengisi benda itu tidak menggunakan media hajat tergantung dari panjang dengan insyaallah amalan ini multifungsi mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa berguna bisa menambah pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang mengokong channel pamit mundur wabilahi taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati